Welcome back to my channel Sona Forex Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun anda berada Salam sehat, salam profit konsisten Hari ini hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 Sona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini Oke gak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily Kalau kita perhatikan ya pergerakan XAU USD dari hari Senin sampai dengan hari Kamis Gimana market sempat terjadi penurunan yang sangat signifikan Terjadi di hari Senin kemarin ada aksi profit taking Membentuk reversal candle dan bergerak sangat signifikan Dan terjadi liquidity area previous weekly low di 2369.87 Kemudian terjadi kenaikan di hari yang sama ya Ada ekor dari bawah ke atas dan kemudian posisi hari Selasa Menunjukkan momentum tekanan seller yang menurut saya sangat signifikan ya Dan tentunya hari Senin ini rangenya sangat besar 94 dolar per tryon sudah mewakili rata-rata pergerakan mingguan ya Dari XAU USD Dan posisi hari Kamis ya Terjadi dorongan momentum bullish yang sangat kuat Yaitu terbentuknya Marubozu bullish ya Dimana dari pembukaan sampai dengan penutupannya Hampir full body candle ya Ini merupakan tekanan momentum buyer yang sangat signifikan Ya menurut saya dengan posisi dimana candle bullish memakan daripada candle bearish ya disini Ini menunjukkan aktivitas adanya lanjutan ke naikannya Dan kalau saya melihat pastinya market show ada koreksi dulu sebelum melanjutkan ke naikan kembali Jadi potensinya seperti itu Oke sekarang kita akan update dulu previous daily low ada di 2038 1.14 Dan terjadi momentum bullish sampai dengan 2427.75 Di posisi time frame daily market masih di dalam area inside bar ya tentunya Karena range yang terjadi di hari Senin ini baik high dan low nya ini belum berhasil di breakout Kecuali kalau hari ini momentum bias kembali lagi menguat hingga 2458.87 Membentuk high baru maka akan terjadi pullback dan momentumnya akan menunjukkan posisi penguatan kembali Tinggal dipantau aja nantinya di area supply di posisi ini apakah ada potensi dia koreksi kembali Karena marketnya memang secara keseluruhan Kalau kita perhatikan disini ini masih dalam area range ya Atau berkonsolidasi di high time frame baik di weekly ataupun monthly Oke sekarang kita akan turunkan dulu di time frame yang lebih kecil Kita lihat peluangnya dulu di time frame 4 jam Ya di time frame 4 jam kemarin di review sore saya sampaikan ya Market membentuk pola chart pattern ya Yaitu symmetrical triangle ya posisinya dan berhasil breakout ketika pukul 16.00 sampai dengan pergantian candle jam 20.00 Dan posisinya juga berhasil breakout close ya Di atas daripada level sebelumnya yaitu di 2400 kurang lebihnya Dan terjadi breakout disini kalau batas breakoutnya ada di 2403.22 breakout body candle Dan dari posisi ini dia berlanjut continuation bullish sampai dengan akhir sesi penutupan Dan membentuk high baru yaitu di 2426 Sorry 2427.75 Tapi belum berhasil keluar daripada area inside bar candle yang terbentuk di hari Senin ya Ya insya Allah hari ini kalau di sesi Asia dia berhasil breakout close di atas daripada 2427.75 Kalau kita melihat dari posisi saat ini ya Saya akan tarik menggunakan vibonansi retracement Dari low to high ya Ya setidaknya 24404 ya 24404, 24303 Menjadikan momentum ketika ada koreksi Ya menuju area ini bisa dijadikan acuan untuk buy Karena sebelumnya area batas breakout disini di break dan dia terjadi continuation bearish Tinggal kita tunggu adanya koreksi ya Dari pergerakan yang saat ini memang sangat impulsif sekali ya Tapi ya tahapannya tentunya apakah ada potensi dia hanya batas koreksi sedikit untuk melanjutkan kenaikan Atau masih memungkinkan untuk menuju area 50% Karena candle terakhir marubosu bullish ini sangat kuat ya Dorongan momentumnya Oke sekarang kita coba turunkan dulu di time frame 1 jam Ya skenario kita kemarin mengambil sisi bullishnya ya Setelah breakout daripada trendline dan menunjukkan lanjutan kenaikan yang sangat signifikan Oke sekarang kita akan bersihkan dulu dan kita akan update Selanjutnya Karena kita melihat momentumnya bergerak bullish Ya kalau saya perhatikan di time frame 1 jam ini sangat rapat banget ya Pergerakannya sangat full ya Dari pergerakannya ya tentunya kalau ada momentum dia terkoreksi Setidaknya wilayah 50% ya Ini menjadikan zona pantau Kalau kita lihat secara range pergerakan dari height Ini mencapai 23 dolar per trion Ya tentunya penurunannya juga cukup signifikan ya Menuju 2.404.44 Karena mencapai 23 dolar per trion Kalau saya tetap saya akan pantau dulu di wilayah 2.404 Selagi melihat skenario dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya Bahkan dia akan terkoreksi sedikit dan melanjutkan kenaikannya Dan menuju area liquidity di posisi ini Di 2.445.65 sampai dengan 2.458.87 Itu adalah merupakan target untuk hari ini ya Di 2 zona area ini Oke 2.458.87 Ini adalah area liquidity yang akan dikejar selanjutnya Cuman saya mau melihat dulu nantinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya Dan saya akan pantau wilayah 50% Di area sini Apakah ada momentum untuk terjadinya koreksi Berkisaran 2.404.44 Ya sambil saya memantau juga kondisi dari pergerakan di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa Karena sejauh ini market masih dalam area inside bar candle Tapi tidak menutup kemungkinan ketika keluar daripada area inside bar candle Baru terjadi koreksi Jadi saya akan tunggu Dia masuk dalam 50% Seperti ini Ada konfirmasi Dan dia akan melanjutkan kenaikannya Tentunya targetnya Di 2.445.65 sampai dengan 2.458.87 Oke jadi seperti ini Yang bisa saya sampaikan untuk analisa pagi hari ini Kita akan berlanjut di review sore ya Nanti saya akan sampaikan juga perkembangannya Untuk menghadapi pembukaan sesi Amerika Oke terima kasih buat semuanya Yang sudah support channel Zona Forex Dengan cara bagikan videonya Channelnya ke teman-teman kalian semua Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama Setelah jangan lupa subscribe, like, komen Dan bunyikan loncengnya Dan bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex Thank you buat semuanya Salam sehat, salam profit, konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Zona Forex